Intro Salam dalam keheningan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Saat ini kita masuk di dalam ruang hening 31 Ruang hening 31 dengan sudut melihat gajah di pelupuk mata kita Mari kita awali di dalam doa Dalam keteduhan dan ketenangan hati serta pikiran kami Pada saat ini Tuhan kami menyiapkan diri untuk menerima sabdamu yang suci Berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Saat ini kita akan belajar dari Kitab Kejadian 4 ayat 8 dan 9 Kejadian 4 ayat 8 dan 9 Berikanlah firman Tuhan Kata Kain kepada hapil adiknya Marilah kita pergi ke padang Ketika mereka ada di padang Tiba-tiba Kain memukul hapil adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Dimana hapil adikmu itu Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikmu Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kesalahan yang dilakukan oleh Kain dalam kejadian 4 Bukan hanya membunuh adiknya Tetapi Kain Tetapi Kain juga tidak jujur Ia menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Tuhan dimanakah apil adikmu Kain menjawab Aku tidak tahu Inilah sebuah kebohongan dimana Kain mencoba menutupi kesalahannya Ketika Kain telah membunuh hapil Disinilah Kain menutupinya Dengan mengatakan Aku tidak tahu Ia menyangkal perbuatannya sendiri dan pura-pura Tidak mengetahui apa yang terjadi Kuman di seberang lautan itu tampak begitu jelas Tapi gajah di depan mata kita sendiri Seringkali tidak kita lihat Sama seperti Kain Kita lebih senang melihat dan menghakimi Kuman di seberang lautan Tampak begitu jelas Tapi gajah di depan mata kita sendiri Seringkali tidak kita lihat Disinilah kita lebih senang melihat Dan menghakimi kesalahan-kesalahan orang lain Akan tetapi kita lupa melihat dan menghakimi kesalahan diri kita sendiri Mengakui kesalahan itu memang tidak mudah Dibutuhkan sikap legowo Untuk berani mengungkapkan kesalahan kita sendiri Mari kita merenung sejenak Betapa kita sebenarnya tidak jauh berbeda dari Kain Mudah terselut emosi Seringkali bertindak kegabah Tanpa berpikir panjang Serta menutupi kesalahan Seolah Allah kita adalah yang paling benar Mari kita mengingat sebuah Laku dengan syair yang sangat menyentuh hati Di muka Tuhan Yesus Betapa hina diri Bawa dosa-dosa ku Di muka Tuhan Yesus Betapa hina diri Indah diriku Kau bawa dosa-dosa ku Timbukan Tuhan Yesus Mari saudara-saudara kita berdoa Di muka Tuhan Yesus Kami mengakui setiap dosa kesalahan dan kelemahan kami Sungguh Tuhan kami manusia yang jauh dari sempurna Dan saat ini kami benar-benar menyadari Bagaimana seringkali kami Membenarkan diri kami sendiri Dan melihat kesalahan-kesalahan orang lain Melalui firmanmu engkau mengingatkan kami Untuk melihat diri kami sendiri Untuk menilai diri kami sendiri Untuk menghakimi diri kami sendiri yang sebenarnya Juga penuh dengan dosa dan kesalahan Mampukan kami untuk senantiasa belajar Mampukan kami untuk senantiasa memperbaiki diri dan kehidupan kami Mampukan kami Tuhan Agar senantiasa dibangun Melalui firmanmu Menjadi pribadi yang berguna Menjadi pribadi yang diberkati Dan dapat menjadi sarana berkat bagi sesama kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan kehidupan kami Kami serahkan setiap rancangan kami Kami serahkan keluarga kami Kami serahkan persekutuan kami di gereja Kristen Jawa Ceper Dan kami serahkan setiap pergemulan kami Pribadi lepas pribadi Hanya di dalam satu nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami berserah Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama Merenung di ruang hening Dan sampai jumpa Di ruang hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton